Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya mama ina Kali ini mama ina mau bikin Cemilan dari singkong Yang enak, kurih Manis, disini udah saya Siapkan 500 gram singkong Nah, untuk singkongnya Ini kita akan potong-potong Dulu, biar emak nanti Cepat tepuk Waktu kita kukus Jadi singkongnya ini gak diparut Kita kukus ya Ini bisa dinamakan Longo-longo singkong Tapi dengan resep singkong Kita kukus dan kita Bikin matang dulu Untuk singkongnya ya Gak langsung dari singkong Yang kita parut ya Jadi beda Untuk rasa pastinya juga akan beda Kita potong-potong Seperti ini sampai selesai Sambil kita Kita hilangkan tulang tengahnya ini Sumbu tengahnya Kita lepaskan Sambil singkong Kita kukus Sudah saya siapkan pengukusan Langsung saja singkong Kita kukus Ini kita kukus sampai matang Nunggu singkongnya matang Disini sudah saya siapkan 7 lembat daun pandan Yang sudah saya potong-potong Dan 250 ml air Dan disini Untuk menghaluskan Adonan Juga untuk Menghaluskan Bicin jus pandannya Saya sudah siapkan Food Chopper CH200 Produk dari Mitoshiba Food Chopper ini Alat untuk menghaluskan Aneka macam bakso Menghaluskan daging Dalam hitungan detik ya bun Terdapat 3 tumpukan blader Mesin kuat 2 sepet Dan Wattnya itu Terjangkau ya Tidak boros Dengan harga Rp729.000 Dapat banyak sekali Ini yang saya pakai Yang kecil dulu Jir yang kecil ini Kapasitas 700 ml ya bunda Untuk yang besar Kapasitas Rp2.000 ml Nanti untuk adonan Kuenya kita menggunakan Yang besar Untuk jus pandannya Kita menggunakan Yang kecil Kita masukkan Air 200 ml air Lalu kita tutup Tutupnya ini Trap sekali Dan pisunya Sangat tajam Motor mesin Tinggal kita tancapkan Di atasnya Dan cara kerjanya Tinggal kita tekan Selanjutnya Kita Saring ya bunda Jus pandannya Bisa dilihat Hasilnya Lembut Sekali Karena ISO dari Mito CH200 Dari produk Mito Siba Ini Tajam banget Hasilnya Sangat halus Nah ini Singkongnya Udah Empuk Udah matang ya Seperti ini Benar-benar Udah matang Selanjutnya Kita angkat Singkongnya Disini Saya menggunakan Yang jar besar Yang Kapasitasnya 2000 ml Kita masukkan Singkong Yang udah Kita kukus Ini Semua Lalu Kita Tukup Dan Kita Taruh Motor mesin Di atasnya Kembali Dan Kita Tekan Tekan Dalam hitungan Turun Turun ya Panasnya Seperti ini Hasilnya Bisa dilihat Sangat halus Sekali Lalu Saya akan Masukkan Tepung Terik Apa itu Kanji Ini Tepung Tepung Kanji Banyaknya 270 Gram Lalu Gula Pasir Kita Tambahkan 230 Gram Ini Muat Ya Semua Adonan Jadi Satu Jadi Tidak Perlu Kita Aduk Aduk Langsung Jadi Menyatu Dengan Sempurna Garam Setengah Sindo Teh Selanjutnya Ini Ada Satu Saset Vanili Dan 500 Milis Santan Ini Saya Ambil Dari Dua Fungkus Santan 65 Milis Satu Fungkus Saya Tambahkan Air Memenuhi 500 Milis Saya Tambahkan Lagi Pasta Pandan Sekitar Setengah Sinduk Teh Kita Tutup Kembali Dan Kita Coper Lagi Setelah Benar-benar Tercampur Kita Buka Hasilnya Lumer Sekali Ini Adonan Kental Seperti Ini Kita Lepaskan Dulu Pisaunya Jadi Ini Jernya Mudah Dibersihkan Karena Pisau Bisa Bungkar Pasang Seperti Ini Bisa Aduk Dulu Kita Sisihkan Dulu Lalu Disini Saya Siapkan Loyang Saya Menggunakan Loyang Ukuran 20x20 Kita Ulesi Dengan Minyak Biar Nanti Kuenya Mudah Kita Keluarkan Dari Loyang Siap Kita Masukkan Langsung Keloyang Semua Adonan Kuenya Ini Aroma Pandannya Harum Sekali Dan Pulih Dari Sampannya Lalu Sedikit Kita Hentakkan Dan Siap Untuk Kita Kukus Ini Sudah Saya Siapkan Pengukusan Kita Kasih Air Banyak Karena Kita Kukus Lama Karena Adonan Banyak Langsung Satu Kali Pengukusan Kita Tutup Kita Kukus Selama 45 Menit Sampai Matang Menggunakan Api Sedang Ini Kue Pandan Singkong Atau Hongo Pandan Singkong Udah Dingin Dan Ini Sudah Saya Sediakan Kelapa Parut Yang Sebelumnya Sudah Saya Kukus Dengan Sedikit Garam Dan Daun Pandan Ya Bunda Nah Disini Kita Akan Keluarkan Kuenya Nah Seperti Ini Sangat Untur Lalu Kita Potong Saya Belah Jadi Dua Terlebih Dahulu Setelah Dipotong Kita Bisa Baluri Dengan Kelapa Tarutnya Dan Kita Tarut Di Piring Saji Wah Mantap Banget Pokoknya Bunda Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh